Hai sahabat pemisolo, selamat pagi siang dan sore, jadi ketemu lagi nih di program kesayangan kita yaitu dokter Ngeksis atau dosis. Nah hari ini selama beberapa menit ke depan saya dokter Nabila Budiono akan membawakan tentang gejala stroke dan bagaimana sih kita harus menanggapinya. So don't go anywhere, let's talk about it. Nah kita kan tadi udah mau bahas stroke nih, jadi sebenernya stroke itu apa sih? Jadi stroke itu adanya penyumbatan di pembuluh darah otak maupun pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Nah kita nih punya beberapa gejala yang bisa selalu kita ingat, dengan ada slogannya juga loh. Nah gejala stroke-nya ini kita punya slogan namanya Segera ke RS. Segera ke RS itu apa sih? Untuk dari se itu senyum bibir yang merot di pada salah satu sisi, lalu untuk ge-nya ini adanya gerakan yang tiba-tiba melemas pada salah satu sisi badan. Untuk ranya ini bicara, bicara pelo ataupun kita ada kesulitan dalam bicara. Untuk ke-nya ini adanya kebas atau baal di separuh sisi badan maupun kesemutan, lalu R-nya ini adanya rabun dan S-nya ini sakit kepala yang sangat hebat. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan apabila kita menemukan orang dengan bergejala yang seperti tadi sudah disebutkan? Yang pertama kita harus selalu ingat nih adanya slogan Segera ke RS. Misalnya ada orang dengan beberapa gejala yang tadi kita temukan di jalan dengan posisi yang kurang enak, kita bantu dulu orang tersebut dibawa ke posisi yang lebih nyaman dan sebagainya. Lalu kita juga bisa lihat nih dari pernafasannya orang tersebut adanya hambatan atau tidak, atau orang tersebut menggunakan pakaian yang sangat ketat. Kita bisa longgarkan dulu dari pakaiannya tersebut agar orang tersebut bisa bernafas dengan nyaman. Nah yang ketiga dari stroke itu tidak bisa disembuhkan dengan apabila dengan cara dipijat dan mitos-mitos yang lainnya. Dari stroke itu kita cuma bisa meminta bantuan kepada rumah sakit dan tenaga medis yang profesional. So sudah jelas ya teman-teman semua dari pembahasan hari ini. Untuk pembahasan selanjutnya, sahabat PMI mau bahas apa nih? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!